gaya-gayanya Land Cruiser 70 series lampunya juga kayak begini, engsel pintunya door locknya halo apa kabar bladders? ini ada mobil keren pakai barang keren yang dipakai semuanya keren-keren di mobil ini ini adalah seri 70 series jadi ini kategorinya adalah tipe yang 76 karena mobilnya wagon kursinya 7 seater apa 8 seater nih ngomongannya ya pokoknya pintunya 1, 2, 3, 4 di belakang ada 5 terus ini masih yang model lama yang model terbarunya sudah keluar tapi ini juga sudah masih keren banget ini warna sandi sandi tupo ya keren banget ya ini mobil sudah jalan-jalan ke Malaysia juga nih kemarin ini ikutan yang acara ini Nusantara Expedition sampai tapi katanya nggak ikut sampai nyebrang tapi ini sudah jalan-jalan kemana aja tuh, lihat tuh buang, 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 buang ini stikernya macam-macam nah hari ini pengerjaannya adalah iCamper iCampernya sedang dipasang nanti kita akan buka jadi mobilnya ini di depan sudah ada bulbar IRB terus juga kita sempat sudah pasangin di minggu lalu Intensity dari IRB ini ada Warren 9.5 XP terus juga di sini yang salah satu yang membuat obat ganteng ternyata adalah Method Race Wheels jadi Method Race Wheels keren banget di mobil ini ini adalah MR309 dengan ban BF Goodrich bannya ukuran 275, 65, 18 sini ada lockernya bawaan mobilnya ini juga sudah pakai suspensi dari BP51 udah di lift kit, keren ya keren, 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 keren jadi sidestepnya masih bawaan di sini ada IRB Base Rack kita pakaiin juga lampu dari ARB juga nih LED yang double row ngomongnya masih seri Intensity juga nah yang pasti yang hari ini selesai kita sedang kerjakan adalah iCamper ini yang finishingnya finishingnya Rocky Black keren banget nih jadi warnanya memang ngedove ya jadi ini tuh tujuannya juga untuk tidur 4 orang kebetulan duduknya manisnya mintampun kalau kita lihat dari sini nih lihatnya manis banget duduk di atasnya IRB Base Rack iCamper 3.0 untuk tidur 5 orang kalau menurut brosurnya tapi menurut saya kalau mau nyaman 4 ini tuh lebarnya pas banget di mobil itu pas bener keren banget karena bentuknya ngotak mobilnya ngotak roof 10-nya juga ngotak keren 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 bentuknya klasik ini belum ditambahin awning jadi sementara baru ada IRB Base Rack dan iCamper-nya belakang kita gendong juga MR309 keren bingit keren bingit method race wheels ini adalah pintunya yang buat belakang oh ternyata nggak ada passenger-nya yang belakang tuh ini bisa bawa ARB drawer lagi sini ada ada hook hitch-nya hook-nya baga kalau mau ini kita pasangin barrier lagi wih gila ultimate camping overland seneng ya kalau punya mobil yang legendary heritage-nya Toyota ya kalau dalamnya sih dalamnya ya begini tuh 11-12 sama kijang ini juga kijang juga masih kayak kijang tetapi mesinnya itu lho V8-nya itu lho nah ini setirnya kayak begini ya kita ganti kalau udah diganti LCD kasih ini juga lebih spresh ya tapi bentukannya kayak begini gaya-gayanya Land Cruiser 70 series terus lampunya juga kayak begini hangsel pintunya door lock-nya jadi ini mobil yang dibeli bukan karena teknologi ataupun apa-apanya tapi memang karena heritage-nya keren gaya retro-nya yang ever-lasting ini mobil ever-lasting yang kayaknya sampai kapanpun modelnya tetep bakalan keren terus bedanya yang baru lampunya berubah terus ada perubahan-perubahan di mesin juga ada sedikit-sedikit perubahan tapi tetep bentuk otak yang masih sama keren ya ini adalah Land Cruiser 70 series seri 76 dipasangin macam-macam dibanteng mas thank you selamat menikmati selamat menikmati oh kan ternyata awning-nya dipasang juga dong ini adalah ARB aluminium awning saya nggak kelihatan di sebelah kanan ternyata di sebelah kiri ya jadi mobil-mobil Indonesia yang setir kanan pasti awning-nya ada di sebelah kiri keren keren tinggal jalan pokoknya mobil ini kelihatannya akan selalu abadi terima kasih menonton! kelihatan 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 kelihatan